Halo ketemu lagi dengan friendly dan kali ini mau bikin video tentang pemasangan dua lampu ini di Nissan All New Levine ini saya beli dari Tokopedia terus ini seri H11 C6 ini untuk pokoknya spesifikasinya dia Watt nya cuma 36 dan 3800an ini serinya yang bisa warna putih sama warna kuning ya harganya cuma 140.000 rupiah LED biasa yang ini yang ini adalah Mini Projector ini tipenya beda sama yang LED biasanya Mini Projector untuk spesifikasinya sendiri dia Watt nya 40 Watt terus 5500k kayaknya untuk tingkat kecerahan cahaya nya kalau kita pakai yang Mini Projector ini dia udah enggak membutuhkan reflektor lagi karena dia udah pakai lensa di sini ini high beam dan low beam ada kipasnya juga ini sama-sama yang C6 yang ini harganya apa ya 400an jadi dua sepasang dua pasang ini keluar uang 500.000an nanti kita akan coba pasangnya ini siang hari ya jadi garasi dan ini ini adalah kalau kita pakai standarnya ini harus kita lepas dulu sih pelan-pelan terus lepas karetnya ini halogenasnya kita mau pasang ini harus kita lepas dulu kipasnya biar bisa melasuk jadi setelah usaha mati-matian jadi terpasang dan kita mau coba tes nah setelah dua jam masang pemula pemula ya ini udah kepasang semua di pokleng LED C6 dan di rambut tangan nya pakai D6 ini Projector Moment of Group kita coba nyalain ya ini adalah lampu utamanya dan wuuhh muderan terang banget guys dan cutoff nya yang jelas nih ada biru-biru nya gini udah garis biru nih terus kita coba untuk fork lemnya ini masih sore ya di luar masih terang ini cuma di garasi aja ini masih sore ya di luar masih terang ini cuma di garasi aja terus ini lampu jauh nanti malam kita coba burkan darah seperti apa ini kalau ini kalau mana mana ini 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 nih jadi cutoff nya kelihatan beres dan kalau kalau dari depan nih nggak begitu menyilaukan seperti lampu yang bawaan kenapa? karena ini nggak mantul di reflektor ini udah ada lensanya sendiri terang banget ini mungkin di kamera kurang begitu terang tapi aslinya terang banget ini kita coba jalan ini dan itu dia penambakannya kalau di malam hari setnya terang banget cuy udah kan terang banget ini dan cutoff nya kelihatan ya garisnya ya ini ini kaca filmnya 40% ini beneran terang banget sih jadi kalau ada lampu lain memang nggak begitu kelihatan apa ya kayak bergaris gitu mungkin karena emang tingkat cahayanya nggak 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 nyampe tembus 6.000 jadi harapannya kenapa begitu biar nanti kalau ada kabut masih bisa nembus sumpah ini terang banget loh dan ini ini plug and play buat all new Livi nya sih nggak perlu di setting ke atas lagi ini udah cukup banget nggak perlu pakai projector nggak perlu pakai apa tuh namanya HID ya tapi mungkin kualitasnya beda ya dengan harga yang di atas 2 jutaan dan ini dengan budget 500 ribuan udah dapet rumput seterang kayak gini tuh kelihatan garisnya kalau udah agak gelap gila terang banget tuh lihat tuh dengan budget nggak nggak nyampe 1 juta nggak nyampe 600 ribu cuma 500 ribuan tuh udah dapet lampu seterang ini loh dan ini reflector reflector ini reflector biasa ya untuk all new Livi nah bukan bukan menggunakan projector atau HID ya ini kalau nggak pakai forklamp aja udah terang banget terang banget ya oke 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 ini cukup sekian videonya ini saya berdiri di tengah dan beneran nggak merasa silau ada rainbow ada rainbow yes ada rainbow kakak terang banget oke segitu aja vlognya thank you bye-bye bye anything i and an an